tapi gena melayu tak untung iya untung ter tak ter tak untung ter tak ter tak untung rugi 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 tak tak untung tak tak untung rugi 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK oke cuy aduh kalau tengok-tengok macam ini tuh saya macam ustadz sungguhan gitu ya tak payah lah excited sangat gitu ya ya begitulah kelebihan orang kalau mendengarkan ceramah gitu oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy dan ya bagaimana puasa kurang untuk hari ini cuy saya harap puasa kurang itu berjalan dengan lancar cuy ya berjalan dengan lancar sampai hari ini alhamdulillah saya masih full puasanya cuy masih full puasanya cuy oke dan untuk kali ini kita akan mereaksi lagi atau mendengarkan ceramah atau dakwah dari ustadz samsyul debat lagi cuy seperti biasa cuy ya salah satu ya salah satu daya tarik dari channel NDTK ya adalah mendengar atau melihat ceramah dari ustadz samsyul debat cuy gak tau kalau yang ustadz yang lain kenapa gak ada yang suka gitu ya kenapa harus ustadz samsyul debat gitu ya ya mungkin karena kelakar cuy ya tapi begini cuy saya akan klarifikasi saya membuat video seperti ini karena banyak orang yang suka dan satu lagi bukan karena kelakar je ya bukan karena sekedar lucu gitu ya tapi saya mendapatkan banyak pengajaran di setiap ceramah atau dakwah yang ustadz sampaikan gitu ya walaupun ya walaupun pasti banyak kalimat atau ceramah ustadz yang diulang-ulang korang paham tak yang diulang-ulang gitu ya sudah saya dengarkan dan saya denger lagi itu gak jadi masalah buat saya gak jadi masalah buat saya itu malah jadi salah satu hal yang terbaik untuk saya supaya saya mengingat lagi yang tadinya saya lupa beberapa hari yang lalu saya ingat lagi nah itu dan oke tanpa banyak cakap lagi cuy ya jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan ya saya hampir lupa cuy saya mengambil video ini tuh dari channel ustadz syamsul debat langsung cuy ya korang bantu support juga ya channel ustadz nanti saya centumkan di link deskripsi di bawah ya nama channelnya dan link channelnya cuy oke disini judul videonya adalah ustadz syamsul debat bukan saja-saja panggil debat apa nih bukan saja-saja panggil debat saya gak paham ini cuy saja-saja panggil debat videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 saya sendiri pun dalam masa saya nampak aja samsul debat ni bukan orang letak nama selesaja tau pencapaian saya dalam debat dengan pidato saya top rank best picker Malaysia 2021-2022 saya dulu debat pasal Melayu semua teknikal debat ni semua dalam kepala saya peci yang saya gunakan ini macam ustadz ya bulat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan yang dikasihi yang dikasihi pagi ini cuy oke cuy ini videonya bukan di saat bulan puasa cuy ya orang harus ingat baik-baik itu cuy kita gak tahu tiba-tiba ustadz minum ke atau gimana ke orang jangan beranggapan macam mana lagi cuy ya ustadz membuat video ini tu belum di bulan cuci ramadhan cuy saya tak boleh pegang dia nervous yang dikasihi Tuan Haji Zailani bin Osman pengetua kolong setiap tanam syahlam yang dihormati juga Puan Viani Aba iaitu penawang kanan betul lah penolong kanan ya penolong kanan penolong kanan penolong kanan penolong kanan penolong kanan iaitu penolong kanan ahli wal murid seterusnya guru-guru oh oke ini pasal pasal cerama nah seluruhnya cerama ini pendidikan Kebit kan kedang Sebab isteri saya ketua bidang Seterusnya Guru-guru Tak saya lupakan Ketua bidang Saya dah dapat briefing awal Tentang Alhamdulillah Dan Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah Hari Isnin Yang mana dalam banyak-banyak perkara Kita nak buat pada Isnin Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat Iaitu mendengar ceramah Tak payahlah buah muka saya Terkenal dengan ceramah sangatlah Nak pula namanya Ada orang cakap LDP Ada orang cakap ladap Latihan dalam perkhidmatan Tapi ialah Bila cerita hari ini Saya tengok ada pelbagai bangsa Seronok saya Saya dulu pernah jadi guru sekejap Betul lah tu Saya jadi guru sekejap Ternyata pernah jadi guru sih Jadi bila saya jadi guru Saya ambil keputusan Saya tak nak jadi guru Mati budak tangguh kerja kan Bukan semua orang ada kesabaran Macam guru-guru yang ada ke depan saya Betul-betul banget Yang biasalah dekat sekolah kan Dekat kolej ni Guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran Pentadbiran berprasangka dengan guru Pengetua cik-cik menanggap pentadbiran aja Contoh lah Contoh ayat-ayat jantul lah Ayat-ayat jam tu keluar kan Biasalah kan Jadi benda ni berlaku di semua tempat Kecuali kolej tiga tanam Jadi Kan Jadi saya sangat memahami InsyaAllah Sangat memahami Sebab saya pernah jadi guru dulu kan Jadi saya faham Jadi bukan senang sebenarnya Kita nak puaskan hati semua orang Memang bukan senang lah Tapi Bila kita bercerita tentang kerja Orang pandai aja Orang pintar dia ni aja Kenapa pencamah-pencamah dipanggil Kenapa buat ladap LDP ni Kenapa Salah satu sebab Nak perbetulkan balik Mindset kita Kadang-kadang kita Lagi fokus Dulu kita yang cakap Aku dapat kerja ni Tak nak fikir apa-apa dah Yang penting dapat kerja So dah dapat posting Belum dah dah Asyallah Tapi kenapa banyak pula Tiba-tiba beraduh Tak dapat tu Tak dapat ni Dulu cakap dapat jadi cikgu Sudahlah Kan Dulu dapat jadi kerja ni Dapat gaji bulan-bulan Dah lah kan Tapi tak Sampai yang satu masa Manusia ni memang macam tu Hasad dia berubah-ubah Betul Hasad berubah Dia sentiasa nak itu Nak ini Kalau boleh saya share Nabi Muhammad dulu Dia pernah ambil satu ganting You all boleh ambil lah Sakit kisah ni kan Nabi Muhammad ambil Ambil satu ganting Dia tulis dekat Dekat tanah tu Dia buat satu garisan panjang Buat satu garisan panjang Kemudian dekat garisan tu Dia buat satu petak Tergantung dekat garisan tu Satu petak kecil tau Dalam petak tu Dia cakap-cakap-cakap Dia cakap-cakap macam tu Jadi orang tanya Itu apa Dia kata Garisan panjang tu Macam tu lah cita-cita manusia Nak itu Nak ini Nak capai itu Nak buat itu Nak buat ini Cita-cita yang banyak Nggak puas Nggak puas Macam orang Arab kan Masuk rejab ni Masuk rejab ni Ini rejab sekarang ni Masuk rejab dia dah terbayang Ramadan Tapi orang kita lain Belum rejab Dah terbayang syawal Lagi jauh Dia bulan satu dah terbayang lah Baju apa nak pakai Ini apa semua kan Ini kalimat yang sering ustaz cakap ya Tapi Menurut saya tu kelakar begitu ya Nggak tahu kenapa Karena saya udah berimajinasi Ustaz akan cakap ini Udah tahu dan Itu lucu gitu ya Memang lucu gitu ya Betul Itu Dia cita-cita panjang Tapi soalan dia Soalan dia Confirm ke You hidup lagi pagi raya Itu dia Kan Saya teringat lah Memori dua tahun lepas Tempah baju Baju sama Nanti besok kita pakai pakai Mesti orang happy Sekali PKP Padahal pun Masa bila orang nak pakai Kan Itu reality lah Ya benar Lepas tu marah Asal raya Cina boleh raya Raya Melayu Ransung ke PKP Orang marah kan Kan Nak buat macam mana Kan Macam hari ni kan Orang marah sana Marah sini So cuba fikir balik Apa yang kita cakap Macam lah kita pandai sangat Oke oke Yang ini yang saya pertanyakan juga Ini berlaku juga di Indonesia cuy Pasal Raya Hari Raya Cina Gak terlalu Dibesar-besarkan gitu ya Dan pasal Hari Raya India Atau Bagaimana agama yang lain gitu ya Gak dibesar-besarkan Kenapa harus Agama Islam Nah Saya akan menyimpulkan ya Menurut saya Pandangan saya pribadi ya Mengapa Agama Islam Yang dibesar-besarkan Kalau misalnya Hari Raya Atau bagaimana Karena Mayoritas Yang beragama Muslim Itu Banyak Ketimbang yang Misalnya Penduduk Cina Kalau di Indonesia kan Cakapnya Tionghoa gitu ya Kalau merayakan Hari Raya Gak terlalu gimana Karena Penduduknya Gak begitu banyak cuy Ya itu tanggapan Saya pribadi sih cuy ya Kalau tanggapan kurang Seperti apa Silahkan komentar di bawah Vaksinilah Bodoh lah Kerajaan ni Macam ni Macam ni Hari tu kau marah Rentah negeri Tak bagi rentah negeri Bila boleh rentah negeri Keh naik Lepas tu kau marah pula Bila rentah negeri Takkan kerajaan Nak biarlah Tinggi tu lantak Apa nak jadi So tu dicadangkan Ambil booster Bila ambil booster pun kau marah Kalau kita tak buat apa-apa pun Marah tak buat apa-apa So tu saya kata tadi Nak memuaskan hati semua orang Memang kita takkan dapat Macam kisah Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim Dengan anaknya Tarik kaldai Orang kampung kata Apa dah Kaldai ada Tak nak naik Ayah dia naik Kaldai Anak tarik Orang kampung Cakap apa-apa Punya bapak Kesian budak tu Budak tu tarik Dia sedap duduk atas kaldai Bapaknya dulu turun Anaknya naik Bapak tarik Apa punya anak Kurang hajar betul Boleh pula Dia biar anak tu Dia sedap Duduk macam tu kan Sedap je anak tu Duduk kat atas Bapaknya tarik Sudahnya dua-dua naik kaldai Dua-dua kan Kesian Menyeksa binatang Betul berat Bawa dua orang tu Sudahnya kaldai naik atas dia Sagi gila Jadi macam mana Nak puaskan hati Semua orang Memang tak dapat Tapi apa yang kita boleh buat Pengajaran pertama pada hari ni Buatlah yang terbaik Yang kita buat Itu saja Itu dia Buat yang terbaik Suatu pengajaran Jangan fikir Yang cakap orang Macam saya Saya tak fikir Orang nak cakap Cakap lah Saya camah Macam tu Camah lah Apa saya berduli Tapi saya jenis Memang sampai awal Itu saya pukul 8 Saya dah sampai kat Koles Tekatan 6 Syahlam Untuk pastikan Sejarah dia Bila sekolah ni Ditubuhkan Berapa ramai yang ada Di sekolah ni Nak masukkan nanti Saya belum nak masuk lagi Rupanya Camah di Gino Hotel Saya keluar Saya keluar Saya pergi dekat tempat Port minum saya Saya pergi kat Restoran Wira Sejati Di Seksyen 24 Tempat saya Selalu minum Dulu lah Saya belajar dulu Jadi saya jumpa lah Beberapa orang Yang tahu pasal Gino Hotel Dia tu pasal Syahlam Dia tu pasal Koles tekat tanah Apa dia tahu Saya Saya pun tadi Makan nasi pun Sebab tengok dia makan Selera betul makan Saya Ini saya bilang Saya macam tu lah Ustaz makan Dan perempuan saya Di sini Jadi macam tu lah Saya tak kisah Kalau nak cakap apa Cakap lah Macam Macam Daripada dulu kan Saya minat Sesuatu benda tu Saya akan buat je Macam saya Gemar buat koleksyen Saya tak suka tengok Drama Melayu Macam macam tu kan Bukadang orang Orang pun tak tahu Ini rumah Cina Ini rumah India Orang tak tahu Saya tengok cerita Tamil Semua cerita saya tengok Cerita Cina semua tengok Macam Chow Yun Fat Saya tengok semua Tapi tengok Chow Yun Fat Ini sedih sikit lah Ending memang sedih je Manjang kena tinggal Aje dia kan Tengok cerita prison Prison on fire pun Mesti dia berkorban Untuk orang Chow Yun Fat Saya minat lah Saya tahu lagu Cina Banyak saya tahu Lagu Terasa Teng Niwan Wa'ai Niwan Saya tahu Cerita Tamil pun saya tahu Saya nak nyanyi lah Saya tengok cerita Malah yang Adik-adik Adik Adik Surya tu Siapa tu Kartik Saya tengok ada satu cerita Lagu apa pun takde Memang bagus lah Saya tengok cerita Tamil Sebab cerita Tamil ni Yang bagus Dia boleh mengasah Critical thinking Kita tak boleh agak Ending ni macam Betul Hero tu saya tengok VJ Cerita surah-surah Surah kan Bayangkan Orang kampung Tunggu ni Semua menangis ni Doa-doa ni Kenapa lah Dah lemas kat laut Sekali dia datang Macam ikan lumba-lumba Dia datang Dia bukan berenang macam ni Dia melompat macam ni Macam ikan lumba-lumba Betul You all tak tengok Ada sekali tu Dia dah mati kan Yang patung Tuhan tu Dah Dah tumbang kan Dia boleh tanggak tau Hidup lagi Itulah Itu antaranya Itu pada saya Simple Buat yang terbaik Kita boleh buat Berdudik lah Apa orang nak cakap Buat yang terbaik Jangan fikir Itu pertama Dan bila kita sebut Tentang profesionalisme Profesionalisme ni Maknanya Keupayaan kita Untuk membuat sesuatu Dengan bersungguh-sungguh Tanpa mencampur Adukkan dia Dengan benda-benda Yang tidak berkaitan Termasuklah Benda-benda pribadi Termasuklah Benda-benda berkaitan Dengan luar Dengan tugas kerja kita Cuma Pentadbiran ni Ada empat jenis Dalam sekolah Guru ke Pentadbiran ke Ada empat jenis Pertama Administrator Dia masuk on time Balik on time Muka yang pertama Dekat pesen punch card tu Pada pukul 5 Ataupun pada waktu balik Dan Orang lain Takkan merasa duduk Yang pertama Sebab orang yang pertama Adalah orang yang sama Setiap hari Dan dia siap beratuh 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 Dia siap Saat orang lain beratuh Cara gelap Kau dah tahu dah siapa Jadi untuk berada di depan Untuk berada di depan Memerlukan usaha yang lebih Iaitu kau kena awal Lama 5 minit Adakah Benda pergi Awal 5 minit Kau bawa file kerja Tak Benda itulah yang akan Mengganggu Profesionalisme Dan juga malahan Mengganggu keberkatan Dalam kerja kita Pertama Kan Itu administrator Yang kedua Namanya performance Performance Performas ni Orang yang memang Kejar deadline Memang kerja sungguh-sungguh Memang pengetua Dengan penolong Pengetua ni Memang sayang dia Performance ya Memang sayang dia Kerja macam bagi dia je Sebab dia ni Memang buat kerja Oh ya Sikit-sikit dia Sikit-sikit dia Yang marah Sikit dia Sikit dia Contoh orang lain Masalah Bila bagi kat dia Aku lah kena Kenapa kau ni Bagi kerja kat kau Tak nak Tapi bagi kat orang lain Kau marah Dan orang ni Biasanya masuk Kadang-kadang lewat sikit Tapi pengurus tu tak kisah Sebab dia jenis Buat kerja Dan balik Biasanya memang lambat Pukul 5 Kul 6 Tak balik lagi Dia memang Botol rabu Meja ni Sebah Kadang-kadang dekat bawah Meja ada file lagi Mana file tu Dia tahu Orang yang administrator tu Meja dia kemas Orang usik bagang dia dia tahu Siapa usik Kategori yang ketiga Nama dia Entrepreneur Usahawan Meniaga je tu Kalau dah gelap besar Betul tu Nanti Confirm Saya sudah berapa kali Bekerja di Beberapa Kantor Swasta Dan pasti Yang dicakap Ustaz tadi Memang ada Mulai dari yang pertama Dengan yang Yang selalu Berniaga Pasti ada Salah satu Pasti ada salah satu Ada yang Dua Ikut-ikutan Tapi ada satu Lidernya Kita baru masuk Kerja Tiba-tiba Beli ini Saya punya ini Jualan begini Seperti itu Ini real Dia ni Atas meja Kelih banyak Flyers Ada Takpe-takpe Tak beli Takpe Tengok 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 Kategori ketiga Dan kategori Yang keempat Yang paling best Namanya Followers Diikut orang Dia Bila tahu Sehari sebelum Nak ceramah Buat kat Gino Hotel Dia dah tanya Kau pergi teksok Oh Ya Ya Kau pergi pergi sesama tau Suka ngikut Jadi ya Nak kita sekali lah Nak kita sekali Nak kita sekali Kan Kau dah tahu dah Kau nak lepak mana Balikkan kat mana Dah tahu dah Kan Kan budak Itu bisa dikategorikan Google map Peksa kan Tengah musim peksa kan Kan Betul Oh ke kuali Tengok tanam Tak jelah Jadi Tengah Mungkin Dia Ingat tak kadang-kadang Kita ada kursus Tiga hari Tiga hari dua malam Ingat tak dulu Kursus tiga hari dua malam ni Yang best ni Pada hari ketiga Kan habis Kau apa kursus tu 12 kan Soalan ni Kau balik kuali tak Kau jangan balik eh Kau jangan balik eh Kau jangan balik eh Kau balik Kau balik Banyak macam-macam Nak jawab Kita dah tahu Nah terika tu Ini benda-benda Yang biasa berlaku Tosah lah Jadi tu cerita Saya dah tahu Nampak pekerja Tapi sebenarnya Macam mana yang paling baik Yang paling baik Kempah-empat kena ada Kempah-empat tu kena ada Maksud yang Entrepreneur Kempah-empat kena fikir Macam mana nak tingkatkan Contohnya nak tingkatkan Hasil untuk Kolej Untuk bantu Perasan anak sekolah Kolej kan Contohnya kan Mak bapak Mana yang kita nak jaga Macam saya kat sekolah Anak-anak saya tu Wah dia memang Pengetua dia Jajab tanya saya Jajab tanya saya Ada tak Kalau Kita nak buat Aku tak kisah Kau nak minta sumbangan Aku boleh bagi Tapi manjang Dinner dengan Haiti Kau tak panah Aku tak dapat pergi Itu soal kedua Tapi kau tak ngajak Itu yang aku marah Kata kan Okey-key-key Lepas ni ajak Apa ni ajak Tapi betul Sebenarnya Kalau ikut kan Itu sebabnya Kalau kita tengok Ada program sarana kan Sarana ibu bapa ni kan Bukan Bukan semua sekolah lah Boleh menjayakan benda tu Kebanyakan mak ayah Menganggap sarana ni Tak penting Sebenarnya itulah penting Connection Itu sebab masa PDPR Itu problem yang paling besar sekali PDPR PDPR masalah yang paling besar Adalah bila anak-anak Ambil kesempatan Tapi kualiti tingkatan 6 ni Mungkin dia dah Dewasa lain lah Bentuk sekolah-sekolah yang Yang menengah Yang form 5 ke bawah ni Problem Kalau yang kualiti tingkatan 6 ni Mungkin kurang Mungkin ada Tapi kurang Masalah macam tu Kenapa tak on camera ni Habis data Kenapa tak on camera Sebenarnya main game Kan Tutup Jadi cikgu seorang seorang Kelas berapa ramai Bayangkan Di bandar-bandar besar Kehajaran Not even 10% Bayangkan Ashad Masa tu Saya sendiri pun problem Bila cikamah online ni problem Jadi saya Banyak support guru lah Saya kata Dan bila orang buat online Cikamah dengan saya ni Saya pesan Jangan bagi PPD Percakap leh lama Orang bukan nak dengar PPD cakap PPD Bantai cakap leh lama Yang best PPD ni Cakap leh lama Saya tidak bahas Berucap panjang Hujung tu kan Itu masalahnya Orang nak dengar ucapan Aku ke tahu Itu masalah dia Saya boleh bagi PPD Bercakap Tapi bagilah Cakap dia Jangan cakap lebih Seperti 3 minit Jadi dia akan padatkan Apa dia nak cakap Saya sendiri pun problem Masa cikamah online Mula-mula tu Mula-mula tu Kan kita pasang sendiri On camera Kita tekan Kita pun lagi Assalamualaikum Lepas 2 jam Cikamah punya camera tak on Bayangkan 2 jam Bayangkan Untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam Camera tak on Lepas tu Itulah kameranya Saya jelaskan Sikit lagi dulu Saya jelaskan Saya pernah mengalami Hal seperti ini Dalam membuat video Makanya videonya itu Saya gak upload Saya pernah mereaksi Sepatu reunion Gak tahu Itu sepat reunion Yang keberapa Pokoknya Reaksi saya itu Saya gak upload Saya dah Cakap Sampai Durasinya kan Satu jam itu Dan Saya tengok Macam ini Ternyata Kameranya Gak on Itu salah satu Dan yang kedua Ada juga Yang audionya Ini kan terpisah Audionya ini terpisah Gak on juga Itu yang Biasa Membuat saya Itu mood hilang Yang tadinya Saya mau Buat video Akhirnya saya Saya bongkar aja Akhirnya Video itu Saya gak jadi upload Karena kalau saya Reaksi ulang Itu Beda banget Ceritanya Sudah saya tahu Dan Pasti gak terlalu kelakar Itu pengalaman saya Benar banget Yang dikatakan Ustaz Itulah handphone kita So orang call pun kita Tak nampak Sebab kita Orang call ni Tak angkat pula Dah 15 minit Bisa tak start-start ni Sudah 2 jam Jadi sebabkan Masa tu Pulang puasa pulak tu Jadi petang tu Ulang saya lagi Ceramah yang sama Tapi petang tu Suasananya dah macam Pengumuman nak puasa Semangat dah tak ada Jadi kita Tidak lah Pasti berbeda je Pasti berbeda Pasti berbeda Jam kot pagi tadi Aduh Itu antara ujian Yang kita kena hadapi lah Dan Hari ni Kalau kita pernah dengar lah Istilah Profesionalisme ni juga Ada kaitannya dengan Integrity Integrity ni Jangan kita salah faham Jangan ingat Integrity ni rasuah Semata-mata tak Integrity ni juga Terbabit dengan Amanah kerja kita Hubungan baik kita Antara satu dengan yang lain Kenapa hubungan baik ni Terbabit Sebab kebanyakan Organisasi Yang dijatuhkan Disebabkan Kesalah laku Amanah Semua berpunca pada dalam Bukan pada luar Yang orang mengadu-mengadu Report dengan SPRM Cakap dengan orang ni Macam ni Semua Semua orang dalam Bukan orang luar Bukan orang luar Peduli ke pasal-pasal kita Tak ada Tapi bila kita mengadu Habislah Itu sebabnya Saya pernah bagi talk Saya bagi talk dengan Topik apa tau Bicara Integrity Nota bertindih Apabila kain terlondih Apa itu Tajuk ni Orang tanya Kenapa saya pilih tajuk tu Sebab Bicara Integrity Apabila kain terlondih ni Dia macam kita Kalau ada ruam Ada tanda dekat kaki kita tu Dekat buku lali kita tu Warna merah kan Kita biar Kemudian makin besar Kita patut settle sendiri Bubur krim Bubur hapa ubat Yang patut Supaya dia tak mengebak Tapi bila kita biarkan Benda-benda kecil Orang tak Orang tipu punch card Orang tipu claim Orang tipu ni Kita biar Kemudian benda tu Dah mengebak tu Mengebak-mengebak Akhirnya bila ada Orang yang tersilap Sampai ke pengetahuan Doktor pakar Di luar Pengetahuan luar Oh saya suspek Takut dia dah merebak Kesurubadan Habis dilondihkan kain tu Langsung jumpa Benda-benda lain Yang tak sepatutnya jumpa Sepatutnya kesalahan Tipu punch card dia Tapi bila dia Semak-semak-semak Tipu claim pun ada Beli barang Tak ikut prosedur pun Jumpa Sepatutnya benda tu Tak sepatut pun Dia orang tahu Akhirnya Yang buruk nama adalah Agensi kerajaan Khususnya kolej kita Jadi tu yang kita tak nak Tu sebab nak settle Kita kena settlekan Peringkat awal Tu sebab integriti ni Sebenarnya Dirujuk ke Sebenarnya Konsep ni bukan konsep Berkaitan dengan Salah laku dan amanah Integriti ni berkaitan Dengan binaan Struktur binaan Bangunan Integrer Integrity So kalau kukuh Struktur binaannya Maka kukuh lah Bangunan tu Maka kita ni adalah Merupakan struktur-struktur ni Dan struktur ni siapa Termasuklah pentadbiran Termasuklah guru-guru Termasuklah pelajar-pelajar Tekatan 6 ni Mereka ni adalah Kita punya klien ni Yang kita nak kena jaga ni Tu sebab saya selalu cakap Saya minta maaf Saya kata saya marah Mak ayah yang tak tanggungjawab ni Saya marah Waktu online ni tu Saya balun mak ayah cukup-cukup Tapi masalahnya Mak ayah yang tak bagus ni Dia tak join online kita Itu masalah kita Kan Saya kata You all nak marah guru Apa pasal You nak marah cikgu Okay fine You nak marah cikgu Tak apa Cikgu buat hal Cikgu buat hal Puan-puan Cik Kim Kim Ha Cik Kim Ha Dengan Puan Vianney Boleh pantau Puan Vianney Dengan Puan Cik Kim Ha Buat-buat hal Susah nak panggil cik Puan-puan Saya doakan cepat Jadi Jadi Kalau dua ni buat hal Tuan Haji Zaini Boleh pantau Tuan Haji Zaini Buat hal PPD Boleh pantau PPD Buat hal Jabatan Pendidikan Negeri Boleh pantau Jabatan Pendidikan Negeri Buat hal Kementerian Boleh pantau Kementerian Buat hal Menteri Boleh pantau Menteri Buat hal Perdana Menteri Boleh pantau Perdana Menteri Buat hal Rakyat Boleh pantau Tetapi Mak Bapak Buat hal Siapa pantau Itu soalan saya tanya Menur Siapa yang buat tu Itu sebabnya Bila tengok Dari segi pengangai Anak-anak kita hari ni Sebenarnya ada satu perkara Yang kolej Kena tekankan Kepada anak-anak kita Apakah dia Sebenarnya kita Dalam Malaysia ni Dalam negara kita Sedang menghadapi Satu krisis yang sangat besar Iaitu krisis adab Oh Itu sebenarnya Adab ya Beradab Kalau dia tak belajar Tapi adab Baik dengan cikgu Cikgu pun tak sakit hati Betul Betul Ini masalahnya dah Tak nak belajar Ini mak saya yang suruh Saya pun tak nak belajar Kan senang kau berhenti Kan Kalau ikut cikgu Itu sebabnya Saya kadang geram Masa hari bertemu dengan Mak Bapak Cikgu ni baik sangat Macam mana dengan Anak saya cikgu Betul-betul lah Budak ni kan biasa Dia ni ok sebenarnya Cuma ialah banyak main-main kan Tapi kalau dia rajin Saya yakin Dia boleh berjaya Nyampah betul Kau cakap je lah tu terang Anak saya macam ni Minta maaf Saya memang hari-hari doa Bila budak ni nak pindah sekolah Biar Bapak tu pandang budak tu Bapa hal kau Baik sangat Aduh Saya macam maaf lah Saya tak dapat gambar Kena perangai dia ni Semuanya ada dalam senarai Bapak-bapak asaf Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apa ni Wah nampak lah Saya Sebab saya pernah jadi guru Saya tahu Itu sebab kalau saya Jadi menteri pelajaran Dah lama saya fight dah Untuk allow critical Tengok muka dia teruk Eh Puan Vianney pun Macamnya Dia sambut saya tadi Kan Itu sebabnya Orang tak sanggup Dah buat kursus dekat sekolah Kita buat lah dekat Gino Apa? Dekat dengan highway Gino Macam nak bawa larilah Perasaan tu kan Ini benda-benda yang Benda yang penting Sebenarnya Saya kata Memang bukan senang Nak jaga Itu sebabnya hubungan Antara satu dengan yang lain Kena baik Betul 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 Janganlah lebih Kadang-kadang you sound cikgu Cikgu gunalah Benda yang terlok sikit Dia orang semua Great tinggi-tinggi tau Kau jangan sound-sound dia orang Tak tahu Kan kenal dia orang tak tahu Aku ni 41 Tapi kena marah Aku ni 44 Kena marah Kata macam tu kan Tak sebenarnya Bukan saya seru hormat Seru sampai junjung pun tak Tapi you all kena Respect each other Itu je Betul? Oh nampak ni Ya Mana betul aku cakap Saya tahulah Cikgu ni Dia tak petakbiran Petakbiran Kau buat grup 8 orang Kau buat grup WhatsApp 8 orang Kalau seorang Left memang Perasan Kalau kau boleh masuk Join grup cikgu Terbaik dah Betul Grup cikgu ni Mereka bukan satu Grup ni semua Ada gang Lepas tu bila dapat APC Nugur Rahimah Cimelang Berapa orang je dapat Semua muka tak puati Macam mana dia boleh dapat Ha? Contoh Najir Jalan ni Aku tahu dah Memang dia je dapat Kau tengok bukan kita Contoh lah Contoh Sedang kan bukan Najir Jalan ni Buat keputusan seorang Dia ada mesyuarat Atau komiti Nak tentukan Cikgu mana yang betul dapat Ha? Cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey Yang seorang pula cakap Saya rasa tak boleh lah dia Sebab Saya rasa dia macam Contoh-contoh lah Contoh Saya tak cakap sesapa tau Saya tak cakap sesapa Tapi antara you orang lah Antara tu Macam tu lah kan Tak maknanya Maknanya dia akan bagi Suggestion Berdasarkan kerja Bukan pasal peribadi tau Bukan Sangat kerja Ha Dia balap Kalau lelaki kan Lelaki tengok Allah sihat Lelaki dah lah tak ramai Duduk belakang Itulah Itu yang bila dia baca do'a Tadi beria tu Sedih orang lelaki ni tu Aduh Tapi kalau lelaki Dia tu go direct je Cikgu perempuan ni Aku kenal sangat Cikgu lelaki Eh macam mana Kau boleh dapat ABC Ha? Kerja sama Lepak sama Conten sama Macam mana kau boleh dapat Mana aku tahu Aku setakat ni Apa yang Puan Vianney suruh ke Cik Kimha suruh Aku buat je Oh ya ke Tak lah aku cakap je Orang lelaki Orang lelaki jam tu Saya pernah Apa ni Puan Saya dapat call Untuk cikgu Sekolah Sekolah Kebangsaan Benter Kat sepanjang Kuala Lipis Sekolah Kebangsaan Benter tu Dia gabung Sepuluh sekolah Untuk motivasi UPSR Sepuluh sekolah Combine Motivasi UPSR Agak-agak lah Berapa bayaran Untuk saya Cetaka Cetaka Berapa kan Ha Berapa Mungkin berapalah Boleh bagilah Bagi nak berapa Agak-agak Berapa Ha Sepuluh ribu Teruk betul dia letak Tak ada letak Sepuluh ribu tu melampau Tak adalah Tapi bayangkan Dia cakap dengan PA saya Kami boleh bayar Tiga ratus je Sepuluh sekolah Tapi masa tu PA saya terangkat lah Ke ni Jauh ni Dia cakap Tak apa Tapi bila tanya saya Saya je ni tak suka Batal program Saya kata macam ni Cakap dengan dia Tanya ada tak tempat lain Yang nak juga buat Jadi tak adalah Saya pergi jauh Satu tempat je Kalau ada tempat lain Saya boleh singgah lain Lagipun ikan patin Kat Lipis sedap Sempat saya beli makan Kat sana Memang sedap Betul Oh satu kali jalan Masa tu Ada satu surau nak buat Malam tu satu masjid pun nak buat Jadi tiga ceramah pun bayar lah Dua ratus Tiga ratus Tapi Tuhan tunjuk dekat saya Bila saya cubalah bagi deliver ceramah Betul-betul tak kisah lah Berapa dia bayar Rupanya baru saya tahu Sekolah yang sepuluh sekolah Gabung motivasi PSR ni Rupanya calon motivasi PSR Setiap sekolah tu Sekolah ni dua orang calon Sekolah ni seorang SKM Sekolah kekurangan murid Dan gabung sepuluh sekolah Calon PSR tu Not even 20 orang Bayang kan Dan tiga ratus ringgit Yang nak bayar saya tu Itu tadi yang disebut Ustaz Sekolah yang Tunggu dulu Kulang dulu Cik Saya Agak Tak apa Tapi dia tanya saya Saya je ni tak suka batal program Saya kata macam ni Cakap dengan dia Tanya ada tak tempat lain Yang nak juga buat Jadi tak adalah Saya pergi jauh satu tempat je Kalau ada tempat lain Sebelum sedang Lagipun ikan patin Kat lipis Sempat macam beli makan Memang sedar Betul Mereka letak-letak Yang orang makan Betul Masa tu Ada satu surau nak buat Malam tu satu masjid pun nak buat Jadi tiga ceramah pun Bayar lah 200-300 Tapi Tuhan tunjuk dekat saya Bila saya cubalah Bagi deliver ceramah Yang betul-betul Tak kisahlah berapa dia bayar Rupanya Baru saya tahu Sekolah yang Sepuluh sekolah Gabung motivasi PSR ni Rupanya calon Motivasi PSR Setiap sekolah tu Sekolah ni dua orang calon Sekolah ni seorang SKM Sekolah Kekurangan Murid Nah ini SKM Sekolah Kekurangan Murid Ini memang ada Di Malaysia Atau gimana sih Atau ustaz cakap Cuma cakap je Atau gimana sih Tapi baru dengar sih Ada sekolah yang Kekurangan murid Macam tu Setahu saya Sekolah di Malaysia Dan gabung Sepuluh sekolah Calon PSR tu Not even 20 orang Canggih-canggih lah Bayang kan Dan 300 ringgit Yang nak bayar saya tu Cikgu tu kongsi Semua sikit Bayang kan Kalau saya tolak Macam mana Ya ya Tapi dah setuju tu Janganlah dikurangkan Nak ni saya bagi contoh Nak saya Kan Tak ada lah Tapi betul Saya jenis macam tu Dia bayar 5 ribu ke Bayar 10 ribu ke Bayar 1 ringgit ke Bayar 50 ringgit ke Saya pergi InsyaAllah Kan Biar 50 ringgit bayar Saya pergi Mungkin tak datang lah Lepas tu Tak adalah Jugao ya Kemudian yang ketiga Yang pertama Jujur Kedua amanah Ketiga Jaga uhwah Perhubungan Satu dengan yang lain Itu saya dah sebut dah tadi Jaga perhubungan Sebenarnya Bila kita tengok kan Kita cemburu Tengok golongan Orang dulu-dulu Orang lama-lama kan Dia kita Macam saya Masa kecil dulu Main bola Dengan kawan-kawan saya Yang India Yang China Bila kita rapat Kita tahu tahu Budaya dia China macam mana India macam mana China Jangan bagi hadiah jam tangan Melainkan Rolex Tak orang China Ni dipantang Bagi hadiah jam tangan Sebab macam Menoakan kematian Jangan bagi Betul Betul kan Macam Kalau kita tengok India China Kalau beli kereta Macam mana Melayu macam mana Melayu kalau tengok kereta Tak cantik Dia beli second Second tak apa Janji cantik Rosak kemudian Lantak Janji cantik Tuan Melayu Yang China pula Dia tengok Berapa laju boleh pergi Laju tak kereta Tak cantik Tak apa Janji laju Dia nak cepat Macam India pula Tengok Berapa ramai boleh masuk Ini betul Ini menurut kajian Berarti Warga India Memang Dalam satu keluarga Itu banyak Itu sebab Kalau kita tengok Gendang pun Beza Arwah Abah Saya dulu Arwah Ayah Saya dia selalu Cerita Kenapa Gendang Melayu Tak untung Gendang China Untung Gendang India Kadang-kadang Untung Apa sebab Rupanya Arwah Abah Saya kata Sebab bunyi Bunyi You pun tak nak dengar Kan Tak perasan Tapi Genang Melayu Tak untung Tertak 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 Untung Tertak Tertak Untung Rugi 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 Tak Untung Rugi 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 Ustaz Dapat Jok Sini Sini Mana Sini Keren Sini 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 Positif Tak boleh Malah Apa Benda Tak Bawa Ada Pekeliling Baru Sampai Perkentua Sain Mulai Berapa Hari Bulan Semua Staff Tidak Dibenarkan Begini Semua Staff Yang Best Korean Muda Muda Buat Akkad Dah Nak Penceng Tak Eh Pekeliling Itu Tujuk Semua Tidak Ayat Nak Nak Penceng Nak Tak Ayat Fikir Dah Bila Gelak Besar Ada Orang Tak Habis Dia Punya Ujah Nak Penceng Maka Nak Penceng Makin Makin Pek Keliling Keluarlah Respon Yang Positif Dan Kemudian Ikhlas Ikhlas Buat Kerja Bukan Sebab Tak Gaji Memang Masuk Setiap Bulan So Bukan Kita Buat Bertambah Gaji Kita Tapi Buat Yang Terbaik Saya Selalu Cakap Kalau Saya Beri motivasi Pada Student Saya Beri motivasi Minta maaf Saya Tak Tak Ada Bahasa Awak Semua Tak Memang Kau Aku Saya Cakap Dengan Student Yang Belajar Kau Tengok Pintu Pagar Kolej Tengok Kau Tengok Pintu Pagar Depan Berapa Ramai Bekas Pelajar Masuk Belik Sekolah Jumpa Cikgu Cakap Terima kasih Dia Dah Berjaya Boleh Kira Silap Silap Yang Masuk Sebab Sijil Tertinggal Betul 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 Sekali Tapi Cikgu Tetap Mengajar Bukan Sebab Apa Dia Nak Kepuasan Saya Memang Jenis Saya Daripada Dulu Saya Memang Call Cikgu Cikgu Saya Pernah Sekali Saya Call Lecturer Saya Saya Call Mening Mengajar Saya Dulu Mening Saya Dapat Nombor Pone Saya Call Cikgu 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 Inilah Samson Dulu Oh Ingat Yang Tinggi Mengacau Saya Ingat Lagi Ingat Lagi Awak Buat Apa Sekarang Saya Ceramah Cikgu Ceramah Apa Pula Saya Samson Debat Itu Saya Dia Perkulah Sekarang Tak 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 Caya Dia Tak Caya Dia Dia Lupa Dia Tengah Tengah Taman Lama Bukan Taman Saya Duduk Sekarang Saya Pindah Ada Tengah Muka Muka Sebijik Camah Dalam TV Siapa Pula Yang Macam Aku Lupa Dia Tak Pasal Bila Tengok Depan Depan Lain Saya Pun Cakap Salah Ya Saya Tahu Yang Cakap Negeri Sembilan Saya Kata Saya Lepas Samson Kena Gura Agak Saya Biar Saya Tak Kenal Jadi Saya Lepas Pada Itu Lepas Pada Apa Dua Tiga Hari Saya Balik Rumah Buka Bentuk Pagam Lari Pegang Tangan Minta Abang Memang Tak Perasan Abang Tak Perasan Abang Buta Ketulah Serbat Dia Berperasan Saya Isi minyak Lepas Tengah Isi minyak Pelakon Kan Aku Rasa Aku Berlakon Tak Ada Dua Tiga Baris Saya Laku Nya Skrip Pelakon Tak Ada Ya Pelakon Pakai Semua Buka Okey Saya Siapa Fatah Amin Saya Kata Bukan Saya Kata Bukan Degil Dia Itu melampau Untuk Tambah Cita Kenapa Fatah Amin Yang Program TV Hijrah Sepatutnya Tiga Syamsul Bukannya Dua Sepatutnya Yang Syamsul Dua Dua Syamsul Sepatutnya Tiga Syamsul Tapi Last Minit Syamsul Syamsul Yusof Dia tarik Diri Sebab Dia Nak Siapkan Filem Munafik Dua Masa Itu Dia Offer Saya Tolak Watak Tak sesuai Yang Munafik Dua Patut Saya Ada Dalam Itu Saya Tolak Sebab Watak Tak sesuai Ada Watak Itu Yang Kacau Ustaz Adam Saya Tak Ambil Saya Tengok Saya Sudah Tengok Film Itu Saya Mengerti Apa Yang Dimaksud Ustaz Tentang Apa Pelakon Itu Makanya Dia Tolak Kita Buat Satu Benda Yang Kita Nak Buat Tentul Saya Kata Jangan Kita Duduk Kerja Makan Gaji Tapi Nak Buat Kerja Part Time Dan Banyak Berhenti Jangan Susahkan Orang Orang Kata Ganggu Biar Tempat Kita Digantikan Dengan Orang Lain Takut Nanti Tak Dapat Gaji Makan Juga Gaji Tapi Kerja Tak Kerja Tentul Kemudian Mantapkan Kepayaan Kita Mana Yang Kita Lemah Kita Improve Sebab Borang SKT Jangan Ikut Kopi Kawan-kawan Punya Borang SKT Tolong Tulis Khusus Yang Diperlukan Jangan Kopi Semua Tidak Tahun Lepas Itu Bila HR Bila Pertabiran Hantar Kau Pergi Khusus 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 Tengok Balik Khusus Khusus Penguasaan Bahasa Inggeris Hantar Ambil Sebab Penting Walaupun Kita Mantap Kan Bahasa Inggeris Tiga Hari Malam Ambil Jauh Singapura Macam Itu Khusus Pemantapan Pengurusan Keuangan Khusus Ambil Tulis Kenapa Kita Perlukan Benda Itu Sebab Kita Jaga Koperasi Kita Kita Juga Profesional Jangan Campur Aduk Peribadi Dengan Kerja Kemudian Altizam Berazam Buat Bersungguh Untuk Capai Kejayaan Bak Kata Alif Safah Gantung Cerita Terimu Itu Tinggi Di Atas Langit Kalau Ia Jatuh Ia Jatuh Di Atas Gunung Masih Lagi Tinggi Tapi Jangan Digantung Cerita Terimu Itu Di Atas Busud Kata Kalau Ia Jatuh Menjunam Kedasar Lautan Walaupun Tak ada Kaitan Busud Tapi Dia Cakap Aku Ulang Jadi Kalau Untuk Budak STP Yang Tengkata 6 Semua Cakap Gantung Cerita Tinggi Jangan Letak Rendah Kita Akan Menyesal Saya Nampak Samson Debat Bukan Orang Letak Nama Saya Saja Pencapaian Saya Dalam Debat Dan Pidato Saya Top Rank Best Speaker Malaysia 2021 2002 Saya Dulu Debat Bahasa Melayu Semua Teknikal Debat Semua Kepala Saya Nak Pidato Itu Kepala Saya Macam mana Macam mana Cara Kita Nak Cakap Cara Pandang Macam mana Penekanan Apa Puan Kita Nak Bawa Semua Saya Ada Setiap Bulan Saya Melanggan Majalah Dewan Masyarakat Supaya Isu Itu Jangan Hilang Daripada Kepala Kita Sebab Kita Kena Lagi Update Daripada Anak Murid Yang Kita Ajar Itu Kita Kena Buat You All Kena Ada Bahan Bacaan Sendiri Kena Ada Sebab Bila Mengajar Pidato Dengan Debat Selama Sebab Sebab Kalau You Nak Saya Mengajar Budak-Budak Kolej Tekatan 6 Ini Debat Nak Ajar Bagus Kan Saya Hantar Anak-anak Murid Saya Datang Buat Sparring Dengan Budak Universiti Sain Islam Malaysia Bila Sparring Dengan Budak Universiti Buat Seminggu Sparring Jadi Bila Lawan Sekolah Lain Sebab Dah Lawan Bagus Lagi Macam Itu Je Macam Buat Motivasi Gerak Gempur Perperiksaan Contoh Orang Buat Panggil Saya Saya Buat Saya Ciamah Setengah Jam Saya Bagi Best Student Untuk Jaga Grup Grup Ini Simple Sebenarnya Budak-Budak Budak Sekarang Gen Y Gen X Gen Y Semua Ambil Rengan Dia Tak Rasa Benda Itu Penting Besok Menyesal Ada Yang Cakap Saya Tak Nak Bajar Sebab Saya Nak Jadi Youtuber Saya Kata Kenapa Jadi Youtuber Tapi Bangang Tuan 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 Kita Pernah Ada Friendster Kita Pernah Ada Mamak Kampung Chat Orang Sanggup Mencuri Telur Dengan Ayam Dekat Kampung Sebab Nak Dapat Pasuk Dekat Cyber Cafe Nak Main Game Nak Chatting Tapi Lepas Itu Yang Chatting Chatting Sudah Kurang Kemudian Ada Blackberry Blackberry Messenger BBM BBM Budaya Sekejap Itu Paling Sekejap BBM Tiba Tiba Orang Dulu Ingat Zaman Walkman Walkman Habis Tiba-tiba MP3 Player Takde MP3 Pun Habis Dekat Phone Aje Sekarang Betul 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 Wah Udah Selesai Oke Cui Itulah Tadi Ini Kayaknya Enggak Full Gak Tahu Ada Part 2 Atau Gimana Sih Ini Saya Dibagi Langsung Oleh Teman Kita Di Instagram Gak Tahu Kalau Ada Part 2 Korang Bisa Kirimkan Link Ya Karena Saya Lihat Disini Ya Saya Lihat Semuanya Disini Tuh Gak Ada Cuman Ini Aja Atau Ini Part Yang Sangat Penting Atau Gimana Saya Tepaham Oke Cerama Ustadz Ternyata Saya Baru Sadar Setelah Melihat Ini Cerama Ustadz Itu Sebenarnya Ditujukan Untuk Para Cegu Gitu Tapi Bisa Juga Kita Sebagai Karyawan Contoh Karyawan Yang Karyawan Swasta Atau Gimana Yang Bekerja Di Kantor Gitu Ini Pas Apa Namanya Ini Dapat Juga Gitu Dapat Banyak Untuk Mendapatkan Pengajaran Dalam Isi Cerama Ustadz Kali Ini Walaupun Ada Beberapa Mungkin Yang Membuat Saya Kaya Koma Ya Mungkin Karena Struktur Program Guru Yang Mungkin Kita Gak Paham Gitu Ya Tau Sendiri Kita Kan Bukan Apa Namanya Jadi Guru Atau Mempelajari Sistem Guru Video Ini Menarik Banget Buat Korang Yang Menjabat Jadi Cek Guru Menjabat Di Perusahaan Perusahaan Atau Di Kantoran Ini Pas Banget Korang Tengok Ini Dan Korang Bisa Paham Apa Yang Dimaksud Ustadz Ada Yang Bertanya Di Komentar Saya Sebagai Orang Malaysia Itu Kalau Dengar Ustadz Cakap Itu Ada Yang Dia Tak Paham Pula Karena Terlalu Laju Ustadz Cakap Ini Memang Laju Tapi Karena Saya Sudah Terbiasa Mendengar Dakwa Atau Cerama Ustadz Jadi Saya Paham Dan Ada Juga Yang Bertanya Ini Endi Orang Mana Asli Orang Malaysia Orang Indonesia Karena Saya Paham Apa Yang Ustadz Cakap Saya Paham Ustadz Cakap Ini Cakap Itu Karena Saya Terbiasa Saya Terbiasa Mendengarkan Ustadz Bercakap Sekali Lagi Saya Terbiasa Mendengarkan Ustadz Bercakap Oke Dan Mungkin Itu Terima Kasih Buat Korang Yang Selalu Stay Di Channel NDTK Apalagi Yang Korang Yang Sudah Menyempatkan Selalu Berkomentar Di Video Saya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Berkat Komentar Korang Berkat Like Korang Saya Bisa Bersemangat Seperti Ini Nanti Kalau Saya Sudah Pulang Kampung Waduh Kalau Apa Hari Raya Nanti Saya Pulang Kampung Saya Udah Jarang Untuk Buat Video Jadi Kesempatan Banget Karena Like Korang Komentar Korang Saya Bersemangat Untuk Membuat Video Seperti Ini Oke Dan Mungkin Itu Aja Saatnya Saya Pamit Undur Diri Kita Sampai 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 Sampai